Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Fonda di Pandawa Air Riffle Halo semua dealer, jumpa lagi bareng saya Fonda Yang akan menemani beberapa menit kemudian Sama dealer pada video kali ini Nah gimana nih kabar Sobob dealer semuanya Semoga kita senantiasa ya dalam keadaan yang sehat selalu ya Dan semoga apa yang kita kerjakan menjadi berkah buat diri kita dan juga orang lain Nah kali ini di suasana yang sangat cerah Dapatnya kita membuat video di pagi hari Dengan suara sedikit agak berisik tapi gak masalah Karena masih ada beberapa pembangunan juga di bagian luar sana Jadi ya sedikit terganggu Tapi tidak masalah ya tidak mengurangi semangat untuk membuat video ya Kali ini kita akan mengulas senapan yang termasuk unit limited edition Kira-kira unit apa? Mungkin kalau sudah berbicara limited edition salah satunya jawabannya adalah senapan Red Bull Benar banget ya Kali ini kita akan mengulas unit Red Bull 500cc Ini yang versi model taktikal Karena kalau yang kita review kemarin itu versi poper klasiknya Nah ternyata juga punya yang model taktikal Masih sama jadi unit Red Bull ini memang salah satu unit yang limited edition Jadi ketika dia ready itu pun gak banyak dan ketika dia gak produksi juga lama jangkanya ya Kali ini spesial mumpung lagi ready stop Kali ini kita ready kan hanya satu unit aja ya Jadi memang benar-benar limited edition Kira-kira kenapa sih kok limited edition? Mungkin nanti akan terjawab di video-video kita pada kali ini ya Nah seperti biasanya karena ini belum pernah kita ulas Jadi kita akan ulas mulai dari spesifikasinya Terus juga kita ke lapangan tembak Kita cek untuk groupingnya pun seperti apa Terus powernya berapa keiritan anginnya tuh seperti apa Nah itu semua akan kita ulas beserta beratnya pun Kita juga akan ulas Kira-kira kenapa kok dia limited? Mungkin akan terjawab di situ ya Oke yang pertama sebelum itu kita masuk ke spesifikasi dari bocap Red Bull ini Kita akan cek kiriman pada hari ini dulu Check this out Oke soal-alian kali ini kita akan cek kiriman pada hari ini Nah ini dia berapa kiriman Awal bulan ya atau promo di bulan Juni ya Sobel ada promo tebus murah Nah di belakang sana ada monster OD38 single shoot Wah seperti itu Tebus murah teleskop ya Dan di sampingnya lagi dengan predator OD38 tumpuk Ada juga monster OD38 single shoot lagi Ada bocap predator 500 cc Bisa tebus murah pompa hanya nambah 150 ribu aja ya Ada juga efekron Dan di sebelah sana ada ghost warrior titanium laras 70 regul Ada juga predator monolight Ada monster OD38 magazine Ada bocap gorilla yang lagi ready stock juga Ada monster 32 single shoot Ada juga SR gejlug Nah ini melambahkan uklik ya Dan di samping sini nah ini ada uklik canon 747 Ada juga yang 808 nah ini ready stock semua Ada jawara 30 V5 Ada Zavan hitam Ada STLT pomping Dan yang terakhir ada jawara monster single shoot Nah bus to bug dealer yang ingin menikmati promo tebus murah Langsung aja ke nomor CS yang sudah ada di bawah sini Dan kita akan langsung menuju ke video kali ini Check this out Oke kita akan bahas spesifikasi dari bocap Red Bull ini ya Jadi ini pernah ada atau sebelumnya belum pernah kita ulas Tapi dia pernah hadir sudah cukup lama Nah kali ini sudah hadir lagi dengan versi terbarunya Akhirnya versi terbarunya itu apa Jadi kita akan ulas dari larasnya dulu seperti biasa Jadi panjang larasnya sendiri adalah 60 cm Dengan OD 13 dan memiliki serombong OD nya adalah 22 mm Seperti ini Nah ini penampakan dari larasnya Yang ciri khasnya di bagian ujungnya ini juga ada salah satu warna silver ya Kayaknya Red Bull yang model lopor kayu juga seperti itu Nah seperti ini menjadi ciri khas dari unit Red Bull sendiri Nah untuk tabungnya adalah tabung 500 cc Dengan tekanan maksimal di 3.000 Safety nya masih di 2.500 ya Sobat dealer Ada cincin pengai tabung dan juga laras Jadi membuat kesan senapanya pun juga lebih kokoh ya Dan lebih keren Bisa terlihat juga ya Nah ini senapan non regulator Jadi dia hanya ada satu manometer di bagian sini Nah ini adalah manometer dari unit Red Bull sendiri Dan kita mundur ke belakang Wah ini adalah chamber dari unit Red Bull ya Nah chambernya sendiri pun dia sudah ada tulisannya juga Yaitu limited ya Nah emang karena limited edition memang benar adanya ya Sobat dealer Nah seperti ini dengan logo apa ini? Banteng bukan Pokoknya logonya seperti ini ya Ada dua hewan Dua apa ya Gak tau lah Banteng ya Dua banteng Ciri khas dari Red Bull ya Dan untuk chambernya dia lebih terlihat ya Jadi terlihat tekstur-teksturnya apa ya Bentuknya tuh lebih jelas seperti itu Detail-detailnya tuh lebih jelas seperti ini Dan tentunya chambernya ini pun sudah sangat rapi sekali ya Bisa dilihat dari kejauhan pun Sepertinya sudah tau ya Sobat dealer Apalagi kalau dipegang itu sangat Tidak ada yang apa ya Yang susu-lusu Gak sakit lah kalau dipegang Kadang ada chamber yang dikurang presisi atau apa Dipegang pun gak nyaman seperti itu Nah untuk tarikan kokanya Sudah menggunakan set lever Ini yang paling spesial juga Kalau menurut saya Jadi set levernya dia tuh Kalau unit-unit CNC seperti ini tuh berbeda Jadi set levernya tuh Lebih ringan Terus penusuknya pun juga gak seret Nah itu yang saya suka dari unit-unit Red Bull ini Salah satu kelebihannya adalah itu ya Seperti ini Nah nanti kita akan coba di lapangan tembak Kira-kira rasanya tuh seperti apa Untuk triggernya Trigger match Duralium bahan yang itu ya Bagus juga Nah seperti ini Matchnya tuh match yang keren juga Dan tidak seret Atau tidak keras ya Nah istilahnya tidak keras Jadi triggernya pun Trigger yang ringan Ada safety triggernya juga Nah pelindung Triggernya juga ada Nah seperti ini Nah ini adalah pelindungnya Dia juga satu Kesatuan sama chambernya juga ya Jadi langsung Terus untuk penyesian anginya Menggunakan Kupler setengah TSM ya Seperti ini Jadi sama seperti senapan lain Memang didesain seperti itu Biar tidak repot mungkin Seperti ini Di bagian bawah Dilengkapi dengan cancel kokang juga Jadi gak usah khawatir Nah yang sedikit berbeda Dari versi sebelumnya itu Ada di setelan pair hammer Jadi dia pair hammernya tuh Mirip seperti Apa ya Ghostsuto Nah di bagian tengah seperti ini Atau ghost warrior juga seperti ini Nah ini setelan hammer tinggal Diputer-puter aja Seperti ini Disesuaikan dengan powernya Karena dia memang tipe non-regul Jadi bisa Dibuat power gede Atau medium Atau low ya Disesuaikan sendiri Nah untuk powernya sendiri Jadi seperti ini Nah ini powernya modelnya Model-model cangkul Kalau bisa Dibilang ya Jadi dia gak seret juga Karena memang pengerjaan dari unit ini Sudah rapi banget Jadi untuk powernya pun Kalau di slide Itu tidak seret Sama beneran Nah seperti ini Keren sekali Ini juga bisa dibuka sih Seperti ini Ini bisa dibuka juga Nah penampakannya Kurang lebih seperti ini Kalau rail dari teleskopnya Ini Ini lebar 22 Jadi atas Ataupun bawah Sama-sama 22 Karena kebanyakan Kalau unit full CNC Seperti itu ya Kebanyakan lebar 22 Nah atas bawah Menggunakan sama Tinggal disesuaikan Mau pakai bawah Atau pakai atas Disesuaikan sama Magazinya juga Atau teleskopnya juga Seperti itu Nah kurang lebih Untuk speknya Seperti itu ya Semua bener Nah langsung aja Kita akan lapangan tembak Kira-kira performa Dari unit Red Bull 500 CC Seperti apa Check this out Oke So dealer Kali kita sudah Di lapangan tembak Nah kali ini Kita akan test grouping Dari unit Red Bull Nah seperti ini ya Ini Red Bull yang Model tactical Oke Kita akan coba Yang pertama Saya akan rasakan Dari kokangannya ya Wow Kokangannya sangat Lembut sekali Oke Disini kita pakai Ini sebarang kuda 10,65 grand ya Jadi Kita akan cek Nanti sekitar Berapa kali tembakan Biar tahu Hasil groupingnya Seperti apa Oke Kita coba Di tembakan Yang pertama Oke Kita akan coba lagi Pada tembakan Yang kedua ya Sobid dealer Nah disini masih menggunakan Barakuda 10,6 grand Oke kita coba Tembakan kedua Oke kita coba lagi Oke kita coba lagi Untuk tembakan Yang ketiga ya Jadi masih menggunakan Mimis barakuda Nah ini adalah Series unit Non-regul ya Jadi kita akan coba Untuk tembakan ketiga Oke Kita coba Untuk tembakan Yang keempat Dan nanti Kita langsung Cek ke sana juga Kira-kira Hasil groupingnya Seperti apa Oke Enak banget Kokangannya pun ringan Penutuknya pun juga Enggak seret Kita akan coba Pada tembakan Yang keempat Oke Empat kali tembakan Kalau dari Dirasakannya Itu enak Juga enggak seret Terus juga Tarikannya enteng Triggernya pun juga enteng Kita lihat Hasil groupingnya Kira-kira Hasil groupingnya Seperti apa Nah kita akan cek disini Nah Untuk hasil groupingnya Seperti ini ya Sobid dealer Kita akan cek langsung Nah seperti ini Untuk hasil grouping Unit Red Bull Nah seperti ini Masih oke juga Masih rapat juga Di 4 kali tembakan Next selanjutnya Setelah kita tahu groupingnya Kita juga harus tahu Untuk power Atau FPS nya Kira-kira Power dari unit ini Berapa Cocoknya untuk apa Nah kita akan dijawab Pada tes selanjutnya Yaitu tes FPS Check this out Oke sobid dealer Selanjutnya Kita akan tes FPS Dari unit Red Bull ini Pakai mumis barakuda juga Nah seperti ini Kita akan langsung coba Jadi kita akan cek Kira-kira powernya berapa Ini anginnya Di 2000 Pas 2000 Pas ya 944 Oke Nah ini juga ada Selanper hummernya Dimana sobat dealer Bisa menyetel sendiri juga Untuk powernya ya Jadi ini di Angin 2000 Standarnya segini ya 939 Kita akan coba lagi Nah di Tembakan yang ketiga Oke kira-kira berapa 939 lagi Wow Oke lah Mungkin sesuai dengan Kualitasnya ya Red Bull Gak pernah salah Karena limited edition Untuk unitnya ya Oke Kita akan coba Tembakan keempat 932 Kita akan coba Sekali lagi ya Masih di 900an Dan termasuk Stabil juga ya Sewogler Oke Yang kelima Kita akan cek 937 Nah untuk Itu ya Untuk Hasil dari FPSnya Sekitar 900an Jadi Memang nanti Sobogler bisa atur Sebenarnya Atau bisa di Atur powernya Karena ada Perhammernya Disesuaikan aja Ketika Sobogler mau Berburu apa Jadi disesuaikan Dengan buruan Sobogler pada saat itu Disetel dulu ya Jadi kalau Semakin rapat Pasti powernya Juga akan Semakin Bede Nah ini tadi Pakai setelan Yang standarnya Kitar 900an Oke Selanjutnya Kita akan Tes keiritan Angin Untuk unit Red Bull Ini berapa Pershootnya Kita cek Setelah ini Cek Sewogler Kali ini kita akan Cek keiritan Angin Untuk manometernya Sudah disamik Nah ini Sekitar 1900an Seperti ini Kita akan Coba cek Untuk 10 kali Tembakan Kira-kira Pershootnya Itu berapa Nah kita akan Langsung coba Pada tembakan Yang pertama Oke Kita coba lagi Tembakan Yang kedua Oke Suaranya enak Sekali ya Kita coba Pada tembakan Yang ketiga Oke Kita coba Tembakan Yang ke Empat Oke Kita coba Yang kelima Oke Lima Suaranya enak Enam Kita coba Yang ketujuh Oke Lapan Set Sembilan Dan yang terakhir Oke Sepuluh Wow Oke Kita akan cek Disini ada Di berapa Seribu Tujuh ratus Jadi pershootnya Sekitar 30 PSI Sobubler Untuk unit Red Bull Non-regul Jadi kalau 30 PSI Termasuk Untuk power Yang sekitar 900 Oke lah Masih standarnya Unit-unit Yang Limited edition Beda lagi Ini unit Limited edition Mungkin Kelasnya Seperti ini Pershootnya Hanya 30 PSI Dengan FPS Atau dengan power Berapa Powernya tadi 900an Nah Seperti itu Next Lanjut lagi Kita kurang Satu tes Yaitu Tes berat Nah kira-kira Berat Unit Red Bull Model Tactical Ini berapa Kita akan Cek Setelah Ini Check This Out Oke Sobubler Kali kita akan Timbang Berat Jadi Unit Only Atau Seperti Ini Nah Ini Lengkap Seperti Ini Jadi Bawaan Dari Senapanya Kira-kira Beratnya Berapa Kita akan Cek Disini Jadi Kita Nyalakan Dulu Untuk Timbang Seperti ini Ada Second Camp Jadi Sobubler Bisa Cek Beratnya Berapa Di Second Camp Seperti Ini Oke Kita Taruh Kita Cek Beratnya Berapa 3,6 Untuk Unit Red Bull Seperti Ini Jadi Masih Oke Tidak Ringan Tapi Masih Oke 3,6 Untuk Berat Dari Unit Red Bull Ini Sobubler Nah Kira-kira Dengan Tes-tes Tadi Kira-kira Harganya Berapa Dan Promonya Apa Di Bulan Juni Ini Kita Akan Cek Setelah Ini Cek Nah Itu Tadi Untuk Grouping Masih Rapat Dan Untuk Power Di Medium Sekitar 930 Berapa Seperti Itu Jadi Masih Normal Juga Itu Juga Bisa Disesuaikan Sendiri Atau Diatur Untuk Power Di Per Hammer Seperti Tadi Dan Untuk Keiritannya Tadi Agak Pushing Jadi Pershoot Hanya 20 PSI Mohon Maaf Saya Sebutnya 30 Pershoot Dari Unit Red Bull Ini 20 PSI Nah Kalau 20 PSI Setelan Medium Masih Termasuk Unit Yang Irit Juga Walaupun Dia Tipenya Adalah Tipe Non Regul Dan Untuk Beratnya Sendiri Sekitar 3,6 Kalau Nggak Salah Jadi Oke Sekelas Unit Taktikal 500 CC Seperti Ini Dan Kira-kira Harga Dari Unit Red Bull Ini Berapa Jadi Untuk Red Bull Limited Edition Ini Di Harga 5 Juta Sobuk Harganya Hanya 5 Juta Aja Dengan Performa Sudah Dia Berikan Tadi Nah Untuk Kelengkapannya Seperti Tali Sandang Peredam Gantungan Memis Memis Test STKS Dan Juga Kartu Garansi Nah Promo Spesial Di Bulan Juni Ini Hanya Ada Satu Unit Aja Untuk Bocap Red Bull Ini Yaitu Promo Tebus Murah Jadi Kalau Sobubler Mau Menambahkan Pompa RV Nambahnya Cukup 150 Ribu Aja Di Harga Normal Place Sekitar 1 Juta Kali Ini Cukup Nambah 150 Ribu Aja Kalau Mau Tambah Teleskop 3 12 Kali 40 Nambahnya Cukup 250 Ribu Aja Nah Kalau Mau Nambah Teleskop 39 Kali 40 Cukup 50 Ribu Aja Sobubler Tinggal Pilih Salah Satu Mau Tebus Murah Yang Mana Nah Kalau Sobubler Mau Paket Full Set Nanti Tinggal Diskusi Aja Sama CS Akan Diberikan Harga Promo Paket Full Set Juga Oke Itu Tadi Ulasan Sekilas Red Bull Model Taktikal Ini Untuk Info Lebih Lanjutnya Sobubler Bisa Menghubungi Ken Nomor CS Yang Sudah Ada Di Bawah Sini Atau Mungkin Mau Pembelian Melalui Marketplace Juga Boleh Banget Ada Di Sopi Dan Tokopedia Caranya Langsung Chat Admin Marketplacenya Aja Nanti Akan Dibuatkan Link Dan Jangan Lupa Subscribe Nyalakan Loncang Notifikasi Biar Sobubler Tidak Ketinggalan Info Tentang Serapan Angin Dan Promo-promo Terbaru Yang Ada Di Pandawa Saya Funda Pong Tendudiri Wassalamualaikum Wr. Wb Salam Satu Laras